bisa dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah bersyukur, insyaAllah kita akan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ayo semangat, siarkan majlis ilmu siarkan masjid siarkan mushalat siarkan dengan majlis ilmunya siarkan dengan bacaan Qur'annya siarkan dengan sholat berjamaannya insyaAllah keluar dari dunia, kita akan membawa iman mati dalam keadaan amin ya rabbal nah ini saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan kemalaman, takut kemudian 10 ya, takut kemalaman karena orang-orang tua yang pada nanti mau tahad, mau istirahat insyaAllah sedikit sudah cukup ya, ayo sama-sama semangat mudah-mudahan bahagia sopya terus di anuglahi berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala baliasdat, baliasdat, baliasdat begitu kata Nabi, orang kalau yang semakin bersedekah semakin banyak dia keluarkan hatanya, bukan makin merungi baliasdat, tiga kali Nabi bilang ditambah, ditambah, ditambah selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah Assalamualaikum salamu ala sa'idil padril kuudud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabis hacerhil-ahu al ghaybati wa kadhhudur Rabbana laka'lhamduhamdan kasiran tayyiban mubarakan ih Subhanaka la'ilma lana illa ma'allamtana innaka antal'alimul hakim Rabbish rahmi saddi Wa yasirri amri wa hlun ala qaddaan min lisani yafadil qawdi Wala halla wala quwata illa billahi alayhi al-azim Amma ba'du faqad qalallahu ta'ala fi muhafamil tanzeelih Wahu a'lamu bimuradih Tabarukam li zikrih A'udhu billahi min ash-shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa qaddaa rabbu ba'an la ta'budu illa illa illya huwa bilwalidain ihsana Imma yablughan indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma Fala taqull lahuma kuffin wa la tanharuhuma Waqull lahuma qawla kalima Wa qala aydan Qul minnal mawta al-lazim tafirruna binhu fa innahu mulaqikum Summa turadduna ila alimil waibhi wa shahadat Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amaloon Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al-mautu jisrun yusilul habib ilal habib Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Al-Ustaz Haji Hendi ketua DKM masjid dan ma'wah ada di kodok dan juga para tuan-tuan guru yang hadir yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan Semoga Allah anugerahkan sehat akiah semuanya Terlebih khusus kepada keluarga besar almarhum al-mabhullah Bapak Haji Ishaq Yang dalam hal ini putra-putra beliau Di antaranya ada Bang Haji Sofyan beserta saudara-saudara kandung beliau Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat akiah Diberikan sukses dan berkah Mau berkah? Mau berkah? Haji Ya Kalau udah menghaji insyaallah hidup Berkah Alhamdulillah Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala Ini malam kembali Allah Ta'ala pertemukan di tempat ini Di dalam rangkaian acara haun Yang biasa tiap tahun Anak bakti sama orang tua Ini namanya Anak ngambil berkah sama orang tua Kalau yang namanya berkah Ditambah terus Gak ada kurang Yazidul khoyil fil khoyil Hidup berkah itu ditambahkan yang kebaikan di dalam kebaikan Jadi semakin banyak sedekahin buat orang tua Anak semakin berlimpah Amin apa? Amin Bener pak Ini anak ngambil berkah sama orang tua Jarang terjadi begini Biasanya orang tua kalau udah mati ya udah selesai Mungkin cuma ngedoain doang Buat sedekahin Jarang Kenapa? Karena orang tua dia udah meninggal dunia Senang disedekahin sama anak Tau Tau Saking girangnya kata Nabi Doa di alam tubuh Anak-anak ini doain orang tua yang udah meninggal dunia Allahumma gfirli manna waraka brona Wabashirhu biljannati Kama basyaronatiha Itu doainya Babi kita ini Yang udah meninggal dunia Mencancin kita Orang tua Semua ketika kita doain Ketika kita sedekahkan Mereka berdoa di alam tubuh Kenapa? Gembira Anak bakti orang tua Walaupun orang tua udah meninggal Sakit gembiranya Diberdoa nih orang tua Ya Allah Ampunilah orang-orang yang sudah Memberikan cahaya penerangan alam kubur kami Jadi Kita datang kemari Ada ikatan orang tua Yang hidup dengan yang mati Ini acara begini nih bang Irtibat bainal ahya wal ahya Ada ikatan antara orang yang hidup dengan orang yang hidup Saya bisa datang kemari Bang Haji Hendi bisa datang kemari Keponokan Bang Haji Sofyan datang kemari Saudara-saudaranya datang kemari Ini acara Kalau Allah bukakan rahasianya Tidak bakalan pulang kita dari tempat ini Saking begitu banyak rahmat dan anugerah yang Allah turunkan Sampai dikatakan Acara semacam ini Semua yang dari mana-mana datang Dari Pamerah datang Dari Kebunan Nas datang Dari Kampung Baru datang Ya bang Haji Datang kumpul begini Menjadi sabab Karena ada ikatan orang yang hidup dengan orang yang hidup Dia datang kemari pada kumpul di tempat ini Ngapain? Ngasih hadiah sama orang tuanya Yang sudah meninggal dunia Sehingga menjadi sabab Allah turunkan rahmat di tempat ini Balak, malapetaka, penyakit, wabah Di bawah kabur semuanya Makanya sering-sering juga Jadi ber Ditolak yang namanya balak Kan sudah dikatakan tadi tuh Di dalam maulid Apa namanya? Maulid bin Azab Syekh Muhammad al-Azab Bilang begini Tuh, coba Dia Muhammad Kata Syekh al-Azab Adalah merupakan rahmat semesta alam Jadi semua Wabah penyakit Balak Malapetaka Ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad Syirah Sama'il Nabi Muhammad Geser semuanya Saudara Amin apa? Amin Ya Bapak memang mengong Hal apa mengong? Hah? Sipat itu Sipat itu Sipat itu Sipat itu Sipat itu Sipat itu Coba Coba Syekh Muhammad al-Azab Mau ditubah Emang dibaca di kebunan Saya memang dari kecil Alhamdulillah Baca itu Alhamdulillah Jadi semua tuh Makhluk Yang ada di muka bumi ini Sudah mendapatkan seruan Dari Nabi Muhammad Assalamualaikum Jadi rahmat Saudara Allah turunkan di tempat ini Makin berkah Bahkan saya pernah Ngomong-ngomong Sama seorang ulama Sudah meninggal beliau Jadi kata beliau Kalau mau berkah hidup Mau makmur rezeki Subur itu punya rezeki Ente kudu hikmat Sama orang tua itu Kudu bakti Sama orang tua Kalau ingin mendapatkan Rezeki yang begitu Banyak Orang tua ketika hidup Ente berbakti Begitu meninggal dunia pun Ente kudu berbakti Bagaimana cara berbaktinya Doakan mereka Yang ketika berada di alam Di alam kubur Dengan memberikan doa Hadiah Dari 40 orang Satu wali Allah kirim di tempat ini Saudara Ini ada 40 orang Apa itu Masya Allah Nih Itu yang pertama tadi Irtibat Ikatan antara orang yang hidup Dengan orang yang hidup Datang kemari Semua kumpul Sudah jelas Rahmat Allah Tururkan di tempat ini Yang sakit Mudah-mudahan Allah angkat Yang lagi pada punya masalah Mudah-mudahan selesai masalahnya Kauin lagi Jangan Kalau mau kawin lagi Cuma dua Untuknya ilmunya Tega sama berani Betul ya Tega sama Berani Itu doa Jadi yang kedua Yang kedua Irtibat Dikasih hadiah Dikasih hadiah doa Dikasih hadiah istighfar Dikasih hadiah Bermacam-macam Ini makanan Sakit gembiranya Mereka berdoa Dengan doa Ya Allah Ampunilah orang-orang Yang sudah memberikan cahaya Penderangan alam Kubur kami Dan bahagiakanlah mereka Di dalam surga Sebagaimana mereka Sudah membahagiakan kami Tuh Doa orang yang hidup Buat doa orang yang meninggal dunia Kepada orang yang hidup Ketika orang yang meninggal dunia itu Diberikan hadiah Dengan berbagai macam bentuk hadiah Mudah-mudahan Ini menjadi asbab Hadiah yang dilakukan oleh Anak-anak beliau Putra putra almarhum Bapak Haji Ishak Ini menjadi sebuah hadiah Dimana almarhum Akan merasa gembira Di alam kuburnya Amin Almarhum Almarhumah Orang tua Dari Bang Haji Sofyan Dan keluarga besar Mereka bahagia Senang Di alam kuburnya Bahkan kuburnya pun Diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Amin Enak Punya anak Namanya bakti Om orang tua Ntar anak-anak Bang Haji Sofyan Begini Kalau Bang Haji Sofyan Meninggal Jadi bagaimana Anak-anak kita Mau bakti Kalau kita gak pernah Bakti ketika hidup Sama orang Tuh Begitu Kan di alam kubur Sendiri kita Saudara Dewek Sampai ada keterangan hadis Dari Rasulullah S.A.W. Itu Nabi Ini buat Jadikan pelajaran Buat kita Kita ini hidup Jangan Selalu berleha-leha Dalam hal ibadah Jangan Merasa terbuai Dengan urusan dunia Dan terlenah Dengan urusan dunia Apalagi Karena itu Yang menjadi Asbab Kesalahan Yang kita lakukan Karena kebutaan kita Kecintaan kita Terhadap Kuburan Kata Nabi Setiap hari Dia nyerubat Atau orang yang hidup Apa kata Nabi Innal Qobro Yunadi Kullayyomin Khamsyamarroqin Kata Nabi Jadi kuburan Nanti yang bakalan Kita hundi nih Warisan Dari Allah semua Mu'udiyah Nabi Mu'udiyah sahabat Mu'udiyah wali Pasti akan mengalami Yang namanya Alam Kubur Kata kuburan Setiap hari Itu kuburan Manggil Kata Nabi Dipanggil Buat orang yang hidup Cuma kita enak gak Kira-kira Borok-borok Padahal diseru Kama kuburan Setiap hari Dipanggil Kita gak denger Kalau denger Gimana kira-kira Lali Kayak kita ziarah Dalam kubur Ziarah kubur Kan diajarin Doanya sama Nabi Ya Buduh Ucapkan salam Assalamualaikum Ya darakamil Muminina Walmuminat Walmuslimina Walmuslimat Antum sahabikun Wa inna Insyaallah Rahipun Jadi kalau mau Lewatin kuburan Sering-sering Ucapin salam Begitu Pada Nabi Ya makanya Nabi memberikan Pelajaran kepada Istri Beliau Siti Aisyah Ketika melewati Pertama Pemakaman Baki Itu disuruh Ucapkan Salam Kenapa Karena itu Doa Untuk orang yang Sudah meninggal Dulu Ketika kita disuruh Mengucapkan Salam Maka yang di alam kubur Denger Nah kira-kira Denger gak Ngejawab gak Halo Ada yang jawab Ada yang iya Ada yang gak Jawab Jawab gak Jawab Kenapa Karena ada yang Dikritupkan Ada yang diajak Bicarakan Assalamualaikum Ya darakomil Muminina wal Muminat Dijawab Oleh penghuni Ahli kubur Cuman jawabnya Allah rahasiakan Kalau seandainya Allah bukan Rahasianya Hijabnya Begitu dijawab Barang-barang Waalaikumsalam Bagaimana kira-kira Abul Abul orang Kabur kita Dan bukan main Takutnya Nah kuburan Juga begitu Setiap hari Dia menyeru Untuk kuburan Dengan lima seruan Ini buat kita Jadikan nasihat Hadis ini Saudara Apa kata kuburan Yang pertama Anak Baitul Wahdah Kata kuburan Saya ini Rumahnya Dalam kesendirian Tuh Jadi di alam kubur Kita sendiri-sendiri Dewek-dewek Makanya Kata kuburan Faja'an laka mu'nisa Kira'at al-qur'an Maka jadikanlah Al-qur'an Sebagai teman Yang nanti Kalau kamu Sudah ada di alam kubur Quran itu Yang akan menemani kamu Saudara Jadi Udu baca Kur Baca Quran Quran yang kita baca Sokallamullah Al-Muta'ab Bidilawati Yang ada di rumah kita Nanti Begitu kita mati Dia bakalan menemani kita Aman kita di alam kubur Amin Amin Sekarang kalau kita Nggak pernah baca Quran Ditemenin Gak kira-kira Sendiri kita Merana Sedadi-dadinya Dewek-dewek Di alam kubur Ana Saya ini rumah Dalam kesendirian Kata kubur Kalau mau punya teman Maka bacalah Al-qur'an Dua lembar Tiga lembar Setiap hari Kudu berinteraksi Dengan al Baru mantap Baru namanya Umat Nabi Muhammad Kudu berinteraksi Bagaimanapun Kudu baca Yang namanya al Biar apa Biar kalau ketika kita mati Di alam kubur Kita ditemenin Dengan al Aman InsyaAllah Subhanallah Tuh al-qur'an Firman Allah Yang kalau kita baca Dihitung ibadah Pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Singkat saja ya Takut kemalaman Yang kedua Ana Baitul zulmah Kata pemburan Saya ini adalah Rumah Dalam kegelapan Tuh Kelap Sendiri Dewet-dewet Di alam kubur Mana panas Makanya Bak Kata Nabi ini Orang Ketika dia meninggal dunia Di alam kubur Begitu di malam pertama Itu ketakutannya Sangat Luar biasa Kita bakalan ngerasain Kita lagi nungguin Ini mah Kapan kita Kita gigil Cuma Perkara mati itu Kata Nabi Ibarat apa Kita lagi di uber-uber Yang namanya di uber Lama-lama Kena gak Lama-lama Kena gak Kena Makanya dikatakan Dalam Al-Quran Kul Innal Mautan Lazi Tafiruna Minhu Fa'innahu Mula'ikum Summa Turaduna Ila'alim Al-Faidi Wasyahadah Fayunab Biukum Bima Untuk Ta'amal Untuk Jadi ayat yang menjelaskan Kita lagi di uber-uber Lagi di uber-uber Yang namanya kematian Ada udah Saudara kita Yang di uber Kena Ada udah Guru kita Yang di uber Kena Ada juga Tetangga kita Teman dekat kita Yang di uber-uber Udah kena Dengan kematian Selesai Sudah Selesai Perkarya kematian Itu ketika menjemput Selesai Sudah Bagaimana Semua tergantung Daripada Amal ibadah kita Makanya Kata kuburan Anak Baitu Zulmah Saya ini Adalah Rumah Di dalam Kegelapan Fana Wiruni Bisolati Layli Kata kuburan Maka Terangilah Tempat saya Dengan Sholat Malam Walaupun Cuman Dua Roka Ngapain Bangun malam Ngapain 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 Pesan begitu Kata Nabi Kalau mau terang Kuburan Padahal Nah sekarang Kita nih Misalkan Mati lampu Satu RT Lima Dua jam dah Jam Dua belas Malam Atau jam Satu Dua jam Gelisah Kira-kira Mau mandi Susah Kipas Mati Aseh Mati Panas Nyamuk Banyak Tuh Baru hitungan Dunia Cuman Dua Di dalam Kubur Bagaimana Saudara Kalau Kuburannya Mau beraseh Kuburan Mau bercahaya Kuburan Mau bersinar Mau Nirmat Tadi Baca Quran Setiap Hari Yang kedua Bangun malam Sholat Walaupun Cuman Dua Tuh Nasihat Dari Rasulullah Mengenai tentang Kubur Kuburan Yang ketiga Kata Kuburan Ini Dia nyeru Kuburan Saya ini Adalah Rumahnya Tanah Jadi Saya ini Adalah Rumahnya Tanah Jadi Tanah Itu Enggak ada Alas Nih Kita duduk Begini Enggak pakai Alas Enak Kira Kira Enggak 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 Apalagi Enggak 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 Ya kan Nah Kata Kuburan Fahmilil Firaz Wahuah Al-amal Sali Maka Bawalah Itu yang Namanya Alas Apa itu Alasnya Al-amal Sali Yaitu Amal Sali Ada Waktunya Kita Buat Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Amal Soleh kita Banyak Bang Ada Rus'al Quran Setiap Hari Solat Berjamaah Di Masjid Orang Kalau yang Solat Berjamaah Di Masjid Ada Ikatan Di Masjid Insyaallah Mati Dalam Kadaan Mati Mulia Solat Tempat Waktu Sudah Solat Berjamaah Di Masjid Makanya Kata Al-imam Ka'ad Al-Ahbal Salah Seorang Penguka Yahudi Yang Mana Beliau Ini Masuk Islam Di Zaman Sayyina Umar Ibn Khattab Kata Beliau Kalau Kita Enggak Gampang Digodak Dengan Setan Enggak Mudah Digodak Dengan Setan Ada Yang Namanya Benteng Di Dalam Diri Kita Kata Beliau Maka Hendaklah Dalankan Tiga Perkara Kata Beliau Apa Al-Masjid Hiznun Kata Beliau Masjid Itu Adalah Merupakan Benteng Insyaallah Orang Kalau Yang Sering Solat Berjamaah Di Masjid Enggak Gampang Mudah Ditembus Sama Yang Namanya Setan Amin Apa Apa Jalan Para Semua Yang Masjid Bang Bang Ayo Kata Imam Ka'ar Al-Ahbari Kalau Ingin Kuat Tamen Kita Kita Punya Kuat Apa Namanya Hiznun Benteng Kita Di Dalam Diri Kita Enggak Mudah Ditembus Dengan Setan Dan Iblis Maka Hendaklah Solat Berjamaah Dimana Ada Masjid Al-Ma'mur Ada Masjid Darul Ma'wat Dimana Lagi Ada Masjid Masjid Siarkan Insyaallah Orang Kalau yang Sering Solat Di Masjid Berkah Hidupnya Insyaallah Solat Di Masjid Saya Mau Tanya Solat Di rumah Di Masjid Beda 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 Dengan Al-Ali Di Masjid Ini Kayaknya Masjid Kayaknya Geret Banget Masjid Gak Tidak Hidup Ampe Padahal Dia Sehat Nempel Masjid Solat Gak Mau Di Masjid Banyak Yang Biduk Mana Orang Ayo Biar Husnul Khatimah Solat Di Mana Masjid Al-Masjid Hiznun Kata Imam Al-Ahbada Yang Kedua Zikrullah Hiznun Zikir Kepada Allah Hiznun Disuruh Memperbanyak Kalimat Ayo Zikir Jangan Kosong Amal Zikir Setiap Hari Isi Dengan Ketauhidan Ada Waktu Untuk Bersama Allah Adakan Waktu Bersama Rasulullah Sebentar 15 menit dah Masa Gak Sempat Dimana Istri Gak Bisa Mengganggu Anak Cucu Gak Bisa Mengganggu Duduk Dulu Bentaran Zikir Mengingat Allah Kalau Kita Ingat Allah Allah Akan Ingat Kita Kalau Kita Jaga Allah Allah Akan Mendahulukan Hak Allah Nanti Allah Akan Mendahulukan Hak Kita Jadi Yang kedua Zikrullah Zikir Kepada Allah Yang ketiga Biar Gak Gampang Gak Mudah Ditembus Sama Setan Maka Hendaklah Baca Apa Di Ra'atul Quran Baca Al Yang tadi Tuh Nyambung Kalau Di Alam Kubur Ingin Yang Namanya Apa Namanya Kuburan Yang Gak Gelas Eh Kuburannya Gak Sendiri Kita Bisa Punya Teman Di Alam Maka Hendaklah Kita Membaca Al Al Quran Kemudian Yang Keberapa Tempat Anak Baitul Afai Ini Yang Bahaya Apa Kata Kuburan Saya Ini Adalah Rumah Kalajentik Rumah Ular Rumah Belatung Pak Milit Diria Maka Bawalah Penawarnya Apa Itu Bismillah Yaitu Selalu Menyebut Bismillah Irrahman InsyaAllah Orang Kalau Yang Dawa Bismillah Irrahman Irrahim Istiqamah InsyaAllah Jasadnya Gak Bakalan Dimakan Yang namanya Makhluk Yang ada Di dalam Perut bumi Amin Pala Cengking Begitu Kita Ditan Beracun Belum Lagi Ular Yang namanya Sujaul Akrok Ada Yang bilang Itu Malaikat Dia Punya Pala Palanya Gede Banget Dia Punya Buntun Panjangnya Tiga Bulan Perjalanan Gimana Coba Sujaul Akrok Nanti Di Alam Kubur Habis Dikerobotin Kita Jasad Makanya Kata Nabi Orang Yang Meninggal Dunia Itu Lima Hari Diizinkan Oleh Allah Untuk Melihat Jasad Di Alam Kubur Diizinkan Oleh Allah Bagaimana Apakah Itu Jasad Masih Utuh Apa Sudah Hancur Apa Sudah Tinggal Belulang Belulang Kalau Tadi Yang Saya Sampaikan Kita Amalkan Amal Soleh Kita Ada Zikir Salat Perjama Di Masjid Quran Kita Baca Kita Selalu Sedekah Malam Kita Baca Surah Yassin Malam Jumat Atau Kita Baca Surah Kapi Insyaallah Jasad Aman Di Alam Kubur Sekarang Jangankan 5 hari 3 hari Sudah Hancur 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 Yang Namanya Tikus Mati 3 hari Bengkak Sudah Meledak Sudah Meledak Di Atasnya Ada Apa Sama Masjid Apalagi Perut Kita Ini Bang Makanannya Sudah Campur Campur Kita Mesti Jadikan Muhasabah Malam Ini Budu Banyak Merenu Budu Banyak Introspeksi Umur Sudah Semakin Tua Betul Apa Betul Sudah Tidak Punya Kekuatan Apa Ada Masjid Si Arin Masjid Ada Majlis Salim Si Arin Majlis Salim Mau Ngapain Lagi Jangan Sampai Kita Dilaraikan Terus Digerus Dengan Waktu Ibadah Kita Kagak Mau Beramal Soleh Kita Kagak Mau Amal Apa Nantinya Akan Kita Bawa Ketika Kita Berada Di Alam Kubur Tentunya Amal Solih Yang Dimana Dijadikan Kuburan Itu Menjadi Rodoh Nidia Bilginan Menjadi Tangan Daripada Taman Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Terakhir Kata Kuburan Anak Baitu Soal Munkar Wanakir Terakhir Amal Malaikat Munkar Dan Nakir Udah Ketakutannya Luar Biasa Kita Prosesnya Panjang Bang Sendiri Kita Ditanya Oleh Malaikat Munkar Dan Nakir Mar Rabbuka Wama Imamuka Wama Jiblatuka Wama Dinuka Kalau Kita Amal Soleh Banyak Insyaallah Dituntun Dengan Keisti Pemahan Kita Ketika Kita Ibadah Di Namun Di Alam Pubur Saudara Makanya Kata Imam Kurtubi Beliau Katakan Al Mautu Babun Al Mautu Babun Yalkafihi Habibu Habibahu Maka beliau Begitu Imam Kurtubi Beliau Bilang Kematian Itu Adalah Gerbang Perjumpaan Antara Tekasih Dengan Tekasih Antara Kita Dengan Siapa Dengan Nabi Muhammad Jadi Semua Prosesnya Ada Di Alam Kubur Kalau Di Alam Kubur Kita Sudah Diizinkan Oleh Allah Bisa Memandang Wajah Nabi Muhammad Aman Saudara Jadi Semuanya Prosesnya Ada Di Alam Alam Kubur Gerbang Yang namanya Gerbang Kalau Kita Mau Masuk Kan Terus Dimuka Betul Ya Bagaimana Cara Memukanya Tadi Banyakin Sunnah Nabi Ketika Kita Hidup Kita Kerjain Terutama Memperbanyak Solawat Kepada Nabi Muhammad Ngikutin Apa kata Nabi Muhammad Jalamin Amal Solat Itu Menjadi Gerbang Agar Kita Bisa Memandang Wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebaliknya Orang Tidak Dengerin Apa kata Nabi Padahal Allah Sudah Bila Dalam Al-Quran Wama Wama Atakum Rasul Fahuzuhu Wama Nahakum Anhu Fantahu Kata Allah Apa-apa yang datang dari Rasul Ambil Saudara Dan Apa-apa yang dilalang dari Rasul Jangan kita kerjakan Yang Diperintahkan oleh Rasul Maka kita kerjakan Itu yang akan menyelamatkan kita Saudara Yang Dilarang Kita Hajar terus Padahal Nabi sudah Menerang kita Kita hajar terus Itu yang akan mencelakakan kita Dijadikan oleh Allah Hamba-hamba Allah Yang selalu Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah bersyukur InsyaAllah Kita akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Amin Ayo semangat Siarkan majlis ilmu Siarkan masjid Siarkan musalah Siarkan dengan majlis ilmunya Siarkan dengan bacaan Qur'annya Siarkan Dengan sholat berjamaahnya InsyaAllah Keluar dari dunia Kita akan membawa iman Mati dalam keadaan Hushulul Kha'af Amin Nah ini saja mungkin sedikit Yang bisa saya sampaikan Kemalaman Takut Mujur 10 Takut kemalaman Banyak orang-orang tua Yang pada nanti Muhtahat Muhtistirahat InsyaAllah sedikit Sudah cukup ya Ayo sama-sama Semangat Mudah-mudahan Bang Haji Sofya Terus Jika nublahi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baliyazdat 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 Begitu kata nabi Orang kalau yang semakin bersedekah Semakin banyak Dia keluarkan hatanya Bukan makin merungi Baliyazdat Tiga kali nabi bilang Ditambah 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 Mudah-mudahan Sama lagi Sama lagi Sofya Dan baga besar Makin ditambahkan berkahnya Makin ditambahkan suksesnya Amin Ya Rabbal Adan Allahu Inyakum Wissabal Assalam Wa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati